Intro Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Barka Al-Bahar bekerjasama dengan PT Berkah Mandiri Property BMP menggelar santunan anak yatim bertempat di Masjid Jami Al-Barka Al-Bahar Kaliyabang Dumur Harapan Jaya Bekasi Utara Minggu malam tanggal 11 Agustus tahun 2024 Dihadiri Kiai, Alim Ulama, Habayb, dan para Ustadz diantaranya Kiai Haji Syaiful Islam Nur, Habib Segab bin Hashim Ubaidillah Al-Bahar Habib Idrus bin Hashim Ubaidillah Al-Bahar Habib Jamal Al-Hakshi, Habib Hasan Fauzi bin Jafar Mustafa Al-Bahar Ustadz Haji Syamsul Hilal, Ustadz Zahruddin, Ustadz Hasan HS Ustadz Angsori dan Jamaah Masjid Jami Al-Barka Al-Bahar serta 120 anak yatim yang disantuni Hadir langsung Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Barka Al-Bahar yang juga Komisaris Utama PT Bergah Mandiri Properti, BMP Ustadz Haji Aminuddin Sehan SH serta Perwakilan Manajemen PT BMP Alam Syah SH Acara diawali pembacaan Sikrullah, dipimpin oleh Ustadz Ahmad Zahruddin Dilanjut pembacaan kisah maulid Nabi Besar Muhammad S.A.W., dipimpin tim Hadroh S.A.W. Bahriyah Dilanjut pembacaan kisah maulid Nabi Besar Muhammad S.A.W. Dilanjut pembacaan kisah maulid Nabi Besar Muhammad S.A.W. Usai pembacaan Zikrullah dan kisah Maulid Nabi, Ketua DKM Masjid Jami Al-Barqah Al-Bahar Ustadz Haji Aminuddin Sehan SH yang juga Komisaris PT Berkah Mandiri Properti, BMP, menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya ia mengatakan, menyatuni anak yatim pada tahun ini ada dua angklop tuh kalau pertama, dua yang tunin. Yang pertama dari Panintia Masjid Jami Al-Barqah, seratus dua angklop. Dan kedua dari PT Berkah Mandiri Properti. Ada seratus dua angklop juga, yang berisi angklop satu angklop dua ratus ribu rupiah. Jadi kali seratus dua puluh angklop, hampir dua empat putih apa-apa. Belum di Panintia Al-Barqah. Insya Allah sama Pak Adia, Al-Barqah. Alhamdulillah PT kami berkah Mandiri Properti yang dipimpin dengan Ustadz Direktur Danang Wari NPD-nya selaku Direktur di Ibrusan tersebut. Dan juga kami, Haji Aminuddin Sehan, Ibrusan itu sebagai Komisaris. Saya berdua saham beliau sudah sepakat bekerjasama untuk menerikan perusahaan untuk membangun permaburuan subsidi. Untuk orang-orang yang tidak maaf. Pada tahun ini, saya akan membangun kembali 300 unit. Untuk itu kami, pada anak yatim, dia itu tentunya mohon doanya pada anak yatim dan para guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan berkahnya anak yatim, kita semua yang hadir dalam keadaan panjang umur dan keadaan sehat wanita. Usai ketua DKM menyampaikan sambutan, pimpinan Majelis Taklim Al-Musnid Kiai Haji Syaiful Islam Nur menyampaikan ceramah agama. Dalam ceramahnya Kiai Jebolan Pondok Pesantren Darul Hadis Malang, Jawa Timur ini mengupas tentang kedekatan Nabi dengan orang yang menyantuni anak yatim. Kan kata Nabi, anawakal firul yatim kahhatayin. Saya sama anak yatim seperti ini deketnya. Berarti kan Nabi cinta apa gak tuh? Sebaliknya itu kalau dalam pemahaman, ada bahasa Arab itu namanya makhul muhalafah. Makhul muhalafahnya, pemahaman baliknya, Kalau Nabi deket banget sama orang-orang yang apa? Yang cinta kepada anak yatim, berarti Nabi sangat bencik kalau ada orang yang nyakitin anak. Orang makan anak yatim itu sama aja apa? Makan bara api. Api apa? Api neraka. Acara ditutup dengan doa. Doa pertama dipimpin Ustadz Haji Syamsul Hilal, Doa kedua dipimpin Habib Jamal Al-Hafsi dan doa ketiga dipimpin Habib Hassan Fauzi bin Jafar Mustafa Al-Bahar. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa kasih sayang terhadap anaknya. Dan pemberian makan dan penyebaran salam dan pergaulan dengan orang-orang mulia. Dengan kemuliaanmu wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap. Rabbana Adina Bintum Ya Hassanah, Wafil Akhirat Ya Hassanah, Wafil Akhirat Ya Hassanah, Wafil Akhirat Ya Hassanah, Usai doa, dilakukan penyerahan santunan anak yatim. Sebanyak 120 anak yatim disantuni oleh DKM Masjid Jami Al-Barka Al-Bahar, Bekerja sama dengan PT Berkah Mandiri Properti BMP, Yang mana dalam santunan tersebut masing-masing anak yatim mendapat dua amklok. Amklok dari PT Berkah Mandiri Properti BMP, Berisi uang tunai 200 ribu rupiah. Sedangkan dari DKM Masjid Jami Al-Barka Al-Bahar berisi uang tunai 170 ribu rupiah. Jadi total santunan yang diterima satu anak yatim berjumlah 370 ribu rupiah. Ahmad Sarkasi melaporkan dari Masjid Jami Al-Barka Al-Bahar Kaliabang Bumur Harapan Jaya Bekasi Utara. Sub indo by broth3rmax